Jawa Tengah terimu, uji sepeda pintar rocak masyarakat Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpeluang menuju ke istana. Apakah Ganjar Pranowo akan maju menjadi Presiden Republik Indonesia, program jaga Indonesia, telusur pilkada, melaku-melaku bangun di desa. Peguyuban Jawa Tengah yang berangkutakan ribuan orang perantuan di luar Jawa Tengah, Jakarta, Jabotapek, dan seterusnya mengunjungi kabupaten, kota 11 kabupaten, dan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah mencoba uji produk sepeda pintar atau sepeda listrik di kantor Gubernur Jawa Tengah. Sudarmanto Leles sebagai Ketua Paguyuban Jawa Tengah menyambut baik bagaimana Ganjar Pranowo mencoba produk Jawa Tengah. Apakah ini menjadi jalan mulus Ganjar Pranowo untuk menuju istana Presidenan, eklusif jurnal media. Pada kesempatan ini saya melaporkan karena beliau itu adalah pembina Paguyuban Jawa Tengah. Jadi Paguyuban Jawa Tengah menunjungi sebelas kabupaten, dan puncaknya sebetulnya di sini, tapi besok mau ke seluruh raya. Dan juga macam-macam, nanti jalan terus untuk mensosialisasikan yang saya bawa itu teman-teman yang punya potensi untuk dikembangkan di daerah. Karena ada mengenai penyelesaian sampah, ada sepeda listrik yang pintar, ada lagi tuntan aplikasi mungkin Pak Ganjar, walaupun sudah bekerjasama dengan satu... Gelaran pemilihan Presiden Republik Indonesia di tahun 2024, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mempunyai peluang potensi yang besar karena hasil beberapa survei Ganjar memperoleh nilai atau survei yang cukup tinggi. Uji sepeda menjadikan Ganjar menjadi sebuah tokoh yang diperhitungkan untuk menuju Presiden Republik Indonesia eksklusif jurnal media. Jadi, kedepan kami sudah juga berbicara agar mengenai transformasi kainan maju yang disuruh diperolai dari yang ada dulu. Apalama nanti dari si Insya, dikasih, antar lain, saya mempunyai sepeda dan saya punya sepeda listrik itu ada tiga juta, sebuah sejuta. Untuk pengambilnya memang lebih dulu, jadi bisa lihat jauh sedikit berbeda. Tapi sepeda, saya sudah agak maju sedikit pada motor gitu ya, motor di dalam hati, lain, dengan kekuatan yang lebih tidak dengan sepeda atau motor. Saya cuma akan punya pikiran, masa-masa, bisa gak tidak memproduksi ini saja? Tapi ada bank yang siap menerima sepeda motor bensin mesinnya diganti pada. dan mesin mesin itu ketepan kekuatan, ketepan kekuatan. Pemerintah ngapain? Ya, rakyaku. Dinding silo gergahan dimontori sepeda bensin, dari sepeda trung pacutmu tak murahin. Udah ya? Udah ya? Yang perlu dikasihin sendiri. 1-2 tahun dikasih. Karena semua kasih ini akan berjalan. UKM. Bukan, saya nanti mana suka ya? Kok gue yang kaya beker kaya jalan? Rampu-ampu. Gak berusah. Sampai saya kanan kebelahan yang begitu-begitu. Bapak ibu menonjel kek. Kan jalan-jalan yang itu korengan, pakai motor listrik. Pula yang berusah ya, motor listrik. Motor listrik pertama yang saya beli ke saya itu VIA. VIA. Nah, VIA ini pada saat pertama kali saya beli, dan dikasih perantong belasang sedikit dibuka. Iki seh-seh, ini pirohan. Sesih. Sehisi. Dan akhirnya kami dapet tak. Selalu belaknya yang sama dibuka motor biasa. Apa yang terjadi? Hari ini semua yang membeli mobil listrik, motor listrik. Pelaknya itu di barang kan ada? Tangan dulu. Motor saya belakang dulu. Aku bisik. Kenapa saya disini dan samsatnya jadi gitu? Baik pemerintah juga beruntah pikirannya seperti satu. Tidak tanggapannya EJT hadir disini. Tanggapannya gue tekonnya kok ya wartawan. Tidak tanggapannya. Tidak jalan-jalan dulu. Tidak tanggapannya. Ini Pak Jalek dan kawan-kawan ini sudah bertahun-tahun membantu saudara-saudara kita yang diperankuan. Tidak tanggapannya, saya benar-benar. Tidak tanggapannya, Tidak tanggapannya. Tidak tanggapannya. Mereka berkali-kali ya. Kita mau buat acara bersama. Biasanya kita mengurusi mudik. Kemarin waktu Covid, belia-belia inilah yang membantu warga kita di sana. Masya Allah luar biasa. terima kasih sekali dan hari ini beliau rucu 11 kabupaten 11 kabupaten kota dan kemudian hari ini bertemu dengan kita menyampaikan banyak yang jauh lebih produktif apa itu bagaimana meningkatkan ekonomi hari ini dipamerkan kepada saya sepeda listrik keren saya sudah mencoba numpah bisa punya koneksinya di rumah ada juga kemudian jualan melalui online itu ada karena ini juga punya orang Jawa Tengah dengan berbagai produk produknya seperti apa yang memang layak dijual sehingga kalau produk UKM itu bisa dikurasi dulu ini akan luar biasa contoh ini pasti tempat pada sabun kayu bagus kayunya limbah aja bisa tapi kalau sudah produknya seperti ini keren banget pasti sudah bisa dijual secara online gitu ya bro ini ada mangkok ya udah diproduknya ini waduh limba-limba bagus cangkir ya cangkir ini sendok semuanya serba kayu ini bagus atau barangkali ini mi sambal roa-roa dibuat orang Jawa Tengah meskipun ini punya saudara kita dari Manado Indonesia keren ya nah dari sinilah kemudian ada temen dari beli-beli ada temen yang berkreasi sepeda listrik ada yang olah sampah tadi jadi cukup banyak dari partisipasi kawan-kawan BJP ini yang bisa dikontribusikan yang menarik mereka akan bantu kita kerjasama Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah mempunyai peluang dan potensi besar untuk memenangkan gelaran pilpres tahun 2024 uji sepeda listrik menjadikan Ganjar Pranowo mencintai produk Indonesia like subscribe share dan komen Terima kasih telah menonton